Intro Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Kita bertemu kembali dengan acara yang kita cintai ini yaitu Menarima hari ini Kita terus menggali kebenaran firman Tuhan Kita terus belajar firman Tuhan Kita terus mengisi hidup kita dengan firman Tuhan Karena kita tidak bisa hidup tanpa firman Tuhan Firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita bukan cuma perlu makanan jasmani untuk tubuh kita Tapi kita juga perlu makanan rohani yaitu firman Tuhan Mari kita buka terlebih dahulu acara Menarima hari ini dengan doa Terima kasih Tuhan kami kembali diperkenankan untuk berjumpa kembali dengan acara Menarima hari ini Kami yakin dan percaya Tuhan Kami akan terus belajar kebenaran firman Mu Yang bisa senantiasa untuk meluruskan jalan hidup kami Tuhan Sehingga kami hidup benar tidak menyimpang ke kiri dan tidak menyimpang ke kanan Hidup kami boleh santiasa sesuai dengan kehendak Tuhan Sesuai dengan firman Tuhan Terpujilah namamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amen Shalom Bapak Ibu Saudara Saudara sekalian Kali ini topik yang akan saya bahas adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan Sekali lagi topik yang akan kita bahas kali ini dalam acara Menarima hari ini adalah perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara sekalian Firman Tuhan sangat jelas mengatakan dan menjelaskan mengenai perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan Itu di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat 16 sampai ayat yang ke-19 Di situ dikatakan sebagai berikut Enam perkara ini yang dibenci Tuhan Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya Mata sombong Lidah dusta Tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah Hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Kaki yang segera lari menuju kejahatan Seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan Dan yang menimbulkan pertengkaran saudara Jadi dari ayat bacaan kita tadi Kita dapat simpulkan bahwa perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan adalah Satu Mata sombong Saudara sekalian kalau kita melihat dalam Yesaya Pasal 2 ayat yang ke-17 Disitu sangat jelas disebutkan Manusia yang sombong akan ditundukkan Dan orang yang angku akan direndahkan Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu Jadi jelas saudara Kita tidak boleh menjadi sombong Perkara yang kedua yang dibenci oleh Tuhan adalah lidah dusta Kita akan membaca di dalam Amsal pasal 12 ayat yang ke-22 Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi orang yang berlaku setia dikenannya Jadi saudara orang yang dusta bibirnya itu merupakan kekejian bagi Tuhan Bahkan dalam Injil Yohanes 8 ayat 44 Disitu disebutkan Iblislah yang menjadi Bapamu Dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan Bapamu Ia adalah pembunuh manusia sejak semula Dan tidak hidup dalam kebenaran Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran Apabila ia berkata dusta Ia berkata atas kehendaknya sendiri Sebab ia adalah pendusta Dan Bapak segala dusta Perhatikan disini dikatakan bahwa Iblis adalah Bapak segala dusta Jadi jelas kalau kita berdusta Itu tidak akan diperkenan oleh Allah Perkara yang ketiga yang dibenci oleh Tuhan adalah Tangan yang menumpahkan darah Orang yang tidak bersalah Di dalam Masmur 9 ayat 13 disebutkan Sebab dia atau sebab Tuhan Yang membalas penumpahan darah Ingat kepada orang yang tertindas Teriak mereka tidaklah dilupakannya Jadi Tuhan akan membela orang-orang yang tertindas Tuhan akan membalas penumpahan darah Yang dilakukan terhadap orang-orang yang tertindas Demikian juga ada Masmur pasal 55 Ayat yang ke-24 Dikatakan demikian Tetapi engkau ya Allah Akan menjerumuskan mereka ke lubang sumur yang dalam Orang penumpah darah Dan penipu tidak akan mencapai setengah umurnya Tetapi aku ini percaya kepadamu Disini sangat jelas dikatakan orang penumpah darah Tidak akan mencapai setengah umurnya Itulah sebabnya saudara Mari kita menghindari perkara-perkara yang dibenci oleh Tuhan Kemudian kita akan melihat perkara yang keempat yang dibenci oleh Tuhan Adalah hati yang membuat rencana-rencana yang jahat Dalam Amsal 15 ayat 26 Dikatakan Rancangan orang jahat adalah kekejian bagi Tuhan Tetapi perkataan yang ramah itu suci Nah kita akan melihat selanjutnya perkara yang kelima Yang dibenci oleh Tuhan Kaki yang segera lari menuju kejahatan Di dalam Amsal 11 ayat 27 Firman Tuhan mengatakan Siapa mengejar kebaikan Berusaha untuk dikenan orang Tetapi siapa mengejar kejahatan Akan ditimpa kejahatan Kemudian di dalam Ayub pasal 31 ayat yang ketiga Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang Dan kemalangan bagi yang melakukan kejahatan Jadi firman Tuhan sangat jelas sekali Bagi orang yang melakukan kejahatan Orang yang lari menuju kejahatan Perkara yang keenam Yang dibenci oleh Tuhan Seorang saksi dusta Yang menyembur-nyemburkan kebohongan Amsal 19 ayat yang kelima Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan Tidak akan terhindar Kemudian Amsal 21 ayat 28 Saksi bohong akan binasa Tetapi orang yang mendengarkan Akan tetap berbicara Jelas sekali disini Nasib saksi dusta Tidak akan pernah luput dari hukuman Dan saksi bohong akan binasa Perkara yang terakhir Perkara yang ketujuh Yang dibenci oleh Tuhan Adalah seorang yang menimbulkan Pertengkaran saudara Amsal 17 ayat 14 Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai Dua Timotius 2 ayat 24 Sedangkan seorang hamba Tuhan Tidak boleh bertengkar Tetapi harus ramah terhadap semua orang Ia harus cakap mengajar Sabar Nah seolah sekalian Kita sudah belajar mengenai Perkara-perkara Yang dibenci oleh Tuhan Mari kita menguasai diri kita Mengendalikan diri kita Supaya kita tidak melakukan Perkara-perkara Yang dibenci oleh Tuhan Amin Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Kalau hambamu Sudah menyampaikan Perkara-perkara Yang dibenci oleh Tuhan Supaya kami semua yang mendengarkan Acara Manarima Hari ini Menjaga diri kami Untuk tidak melakukan Perkara-perkara tersebut Terpujilah namamu Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!